Intro Gelandang PSIM Yogyakarta Ihsan Pratama menangkapi kabar yang mengatakan dirinya bakal bergabung dengan Persija Jakarta Piala Menpora 2021 yang semakin dekat dan sekaligus Adanya kemungkinan Liga 1 2021 bakal bergulir membuat sejumlah klub melakukan persiapan Persiapan yang dilakukan oleh klub kebanyakan adalah mencari pemain baru Untuk membentuk sekuat agar sesuai dengan keinginan pelatih Hal ini juga yang kini dilakukan oleh Persija Jakarta Terutama setelah ditinggalkan oleh Evan Dimas ke Bayanggarasolo FC Selain Adam Alis yang sebelumnya ramai bakal dipulangkan ke Persija Kini sekuat matian kemayoran dikabarkan mengincar nama baru Nama baru yang dimaksud adalah Ihsan Pratama yang terakhir kali diketahui membela PSIM Yogyakarta Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini disebut-sebut bakal menjadi anggota sekuat Persija Jakarta pada musim 2021 Apalagi sang pemain kini sudah ikut berlatih dengan sekuat matian kemayoran Menanggapi kabar tersebut Ihsan Pratama akhirnya memberikan pendapatnya Pemain yang juga pernah membela PSS Sleman tersebut mengatakan dirinya tidak membantah kabar tersebut Namun di sisi lain dirinya juga tidak mengiyakan bakal segera merapat ke klub ibu kota tersebut Ihsan Pratama hanya meminta awak media untuk bersabar menunggu keputusan yang akan diberikan Pemain berusia 29 tahun tersebut mengatakan dirinya bakal memberitahu terkait masa depannya minggu depan Jaga kondisi saja belum tahu nanti gimana Saya ikut saja tapi keputusan minggu depan Demikian kata Ihsan dikutip dari Blasport.com dari Tribun Jogja Meski bermain di Liga 2, Ihsan Pratama bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh oleh kontestan Liga 1 Sebab 3 tahun yang lalu, tepatnya pada 2018, Ihsan pernah menyabet gelar pemain terbaik Liga 2 2018 Saat mendapatkan gelar tersebut, dirinya juga sukses membawa tim lamanya PSS Sleman juara Liga 2 Berkat pencapaian tersebut, akhirnya Alang Jawa bisa merasakan atmosfer Liga 1 hingga saat ini Jika akhirnya resmi menjadi pemain persedia Jakarta, Ihsan kemungkinan besar bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Evan Dimas Kebetulan kedua pemain tersebut punya posisi yang sama yakni seorang gelandang Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak, silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton!